Terima kasih. 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 Ingat! Iya, iya. Eh, Bu! Beresin dulu. Itu, beresin dulu, baru pergi. Apa? Apa lagi nih? Pusing. Cepetan. Sini. Mas! Kalau saya lagi ngomong sama Ibu, jangan ikut campur! Ibu itu sudah tua. Kamu tidak pantas berkata seperti itu sama Ibu. Dan lagi, Ibu benar. Kamu kan sudah lama tidak makan nasi. Siapa suruh dia nggak dengar apa yang aku umungin? Aku mau makan nasi, beras, atau gabah, terserah aku! Bukan urusan kamu! Tunggu! 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 Eh... Pak Karya. Apa kabar, Dewati? Baik, Pak. Nah, silahkan masuk, Pak. Iya, iya. Silahkan dulu. Pak Karya kesini mau nagih uang kontrakan? Ah, enggak, enggak. Bukan itu tujuan saya datang kemarin. Suami kamu kemana, Wak? Ada di kamar, lagi tidur, Pak. Ya, namanya juga orang sakit. Tiap hari kerjaannya tidur aja. Semenjak suami saya sakit, kan, dia enggak bisa cari nafkah. Makanya, Pak, kami enggak sanggup bayar uang kontrakan. Karena buat uang makan aja, saya yang cari sendiri. Saya tahu, saya yang ngerti. Saya datang kemari bukan mau nagih uang kontrakan. Justru sebaliknya, saya mau memberikan sesuatu yang lebih baik buat Nekwati. Tawaran apa ya, Pak? Setelah saya pikirkan masak-masak, saya yakin kalau Nekwati mau menjadi istri saya yang kedua. Mana bisa, Pak Karya. Saya kan ada punya suami. Atau begini aja, kalau memang Pak Karya cinta sama saya, Pak Karya mau nunggu saya sampai saya cerai dengan suami saya. Saya pasti mau. Saya akan menunggu Nekwati menjadi jana. Tapi ingat, Nekwati harus ikhlas menerima saya. Saya sih asalkan Pak Karya baik terus sama saya, dan enggak ngusir saya dari sini, ya... saya tidak bakalan mengusir Nekwati dari rumah ini. Kalau Nekwati mau, rumah ini ikhlas saya kasih buat Nekwati. Asalkan Nekwati mau menjadi istri muda saya nantinya. Assalamualaikum. Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-salam. Masuk, Bu. Masuk. Saya tunggu jandaknya Nekwati. Mana pesanan saya, Ibu? Ini, Ibu beliin gaduk-gaduk. Belum dipiringin juga dari tadi. Ngapain aja sih, Bu? Udah masuk main nyelonong aja. Enggak ngeliat ada Pak Karya punya rumah di dalam. Saya ngerjaya. Wati, apa benar yang Ibu dengar pembicaraan kamu sama Pak Karya? Jadi tadi Ibu nguping pembicaraan saya dengan Pak Karya? Bu, Ibu ngapain sholat tiap hari, ngaji tiap hari, kalau Ibu masih suka nguping pembicaraan orang lain? Percuma dong, kau sama juga dosa. Yaudah nggak sesuarat sekalian. Maaf, Bu, Ibu nggak sengaja dengar. Ibu sayang sekali sama kamu. Kalau sampai terjadi perceraian antara kamu sama Iyan, kasihan Desi, Iwan. Eh, dengar ya, Bu? Rumah tangga saya nggak ada sangkut poinnya sama Ibu. Saya mau cerai, mau enggak, itu urusan saya bukan urusan Ibu. Lagian juga saya nggak perlu cerai sama anak Ibu. Dengan kondisinya sekarang yang sakit-sakitan itu, sementara lagi juga mampus. Ashtag Allah, azim. Tidak. Tidak. Bu. Apa lagi? Desi disuruh bayaran sama Bu Guru, Bu. Minta Bapak kamu sana. Sana! Bilang sama Guru kamu, Bapak minta waktu seminggu lagi ya. Nanti kalau Bapak udah sembuh, Bapak akan cari uang untuk bayar uang sekolah kamu. Ya. Wati. Apa kamu nggak bisa bantu? Aku punya mohon kamu dulu. Nanti aku ganti. Kalau aku udah sembuh, aku akan cari kerja. Saya sih bisa aja. Asal saya nggak punya suami yang lemah kayak kamu. Kamu nggak usah mikirin saya, Mas. Mikirin saya tuh mahal. Nggak bakalan sanggup. Pikirin tuh anak kamu sama ibu kamu. Jadi laki-laki kok nggak ada gunanya. Apa sih manfaatnya kamu, Mas? Nggak ada, kan? Sabar ya, nak. Kamu ngerti kan apa yang tadi Bapak bilang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita kasih pelajaran. Ayo kita kasih pelajaran. Ayo kita kasih pelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Eh jangan takut. Terima kasih. Maaf, Maaf. Saya... Saya nggak maksud. Kamu siapa? Saya... Saya nggak pernah datangmu di kampung ini. Saya Tony. Saya baru datang dari Jakarta. Kok kamu tahu nama saya? Siapa yang nggak kenal sama penari cantik? Seperti kamu, Saraswati. Kamu udah Jakarta. Pantesan tampang kamu beda. Nggak kayak pemuda kampung sini. Kamu nggak usah khawatir. Mereka udah nggak ngejar kamu kok. Boleh saya antar kamu pulang? Nggak, nggak usah. Rumahku deket tuh. Kontrakan di situ. Kamu ngontrak di sini. Kalau kamu ikut saya ke kota, kamu bisa dapet rumah yang mewah di sana. Kamu jangan menyanyiakan kecantikan kamu sama bakat kamu bergoyang, Saraswati. Kamu ini bagai berlian. Selalu berkilau. Dan memukau. Oke, kalau kamu mau ikut saya ke kota, saya tunggu kamu besok di sini ya. Saya pengen ke kota, Mas. Saya pengen ngerubah nasib hidup. Saya pengen maju. Saya pengen berhasil. Saya capek di sini. Hidup miskin terus-terusan. Kalau saya ke kota, kira-kira saya bisa berhasil nggak ya? Pasti, Saraswati. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok ya, sayangnya. Jangan lupa ya. Mulan ya. Jangan lupa ya. Kenan lupa ya. Wati, kamu mau ke mana? Saya mau pergi. Kamu pergi ke mana? Saya mau pergi ke Jakarta. Ini ya. Lepasin. Wati. Kamu meninggalin aku, sama dari si anak kamu. Terserah. Saya harus pergi dari sini. Saya ada bosan di sini ngurusin kamu tiap hari. Penyakitan, batuk-batuk, saya nggak bisa tidur nyenyak tiap malam. Dan saya kalau di situ, saya nggak akan lanjut-lanjut. Lepasin tangan kamu. Enggak. Kamu nggak boleh pergi. Aku sebagai suami kamu, tidak mengizinkan kamu pergi. Kamu nggak berhak nongkaran aku. Siapa kamu? Kamu suami yang nggak berguna. Aku yang cari ruang tiap hari. Kamu gunanya apa? Nggak ada. Kamu bikin aku bosan. Serius! Bapak! Bapak! Wati, aku mau jangan tinggalkan aku sama anak kamu. Aku tahu kenapa kamu ingin aku di sini terus, ya? Supaya tiap hari aku yang cari uang buat kamu, kan? Nafkahin kamu. Ngurusin kamu. Kamu bikin aku makmuak sama kamu. Kamu laki-laki nggak berguna. Bapak! Ibu kehidupan kamu. Ibu, ibu jangan pergi! Ibu, ibu jangan pergi! Ibu jangan pergi! Ini apa? Saya takutnya bagus banget! Ibu yang mau pergi! Bapak! 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 Ibu jangan pergi Jangan tinggalkan kami Wati Wati Ibu jangan pergi Sudah Kita pasrahkan kepada Allah Ibu Ibu jangan pergi Ibu Ibu Kamu cantik banget sayang Mungkin ntar aja deh Cepet pergi yuk Takut ada yang liat Yuk Puh Kau Orang 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 Alibah 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 Pak Karya Mana Saraswati? Dia Apa benar dia sudah pergi sama orang kota itu? Kurang ajar Dia ngomongin saya Baik kalau begitu caranya Saya sudah tidak bisa menahan istri saya kalau datang kemari mengusir kalian dari tempat ini Bapak, Bapak mengusir kami Tolong Pak, kami jangan diusir Wati pasti pulang Ingat Bu Halimah Wati menunggu uang kontrakan sudah tiga bulan Dan sekarang ini jalan yang keempat bulan Selama ini saya masih bisa bersabar Karena Wati ada di sini Tapi sekarang dia pergi bersama laki-laki ke kota itu Dan dia tegaknya ngomongin saya Bu Pak Karya Tolong kami Pak Kami jangan diusir dari sini Wati pasti pulang Paling juga dia manggung di kota Baik Kita tunggu sampai bulan depan Kalau dia tidak pulang juga Silahkan Ibu angkat kaki dari rumah saya Tidak Dekak Bapak 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 Nabi Nek! 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 Nek, Bapak, Nek! Astagfirullahaladzim! Desi! Desi, kamu ambil lap belakang. Jan, kamu istirahat dulu. Besok kita ke dokter, ya? Nggak usah, Bu. Nanti juga saya sembuh sendiri. Desi, cepat lapnya! Nek, Nek. 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 Bagus sekali, Wati. Apanya yang bagus, Mas? Ya, penampilan kamu. Semua orang di sini suka sama kamu. Aku ngerasa nggak ada yang istimewa malam ini. Nggak ada bedanya ngeliat mereka seperti ngeliat mayat hidup yang lagi nontonin aku. Aku kurang puas, Mas. Kayaknya aku kurang menarik di mata mereka. Loh? Nggak kok banyak sekali orang yang menitipkan pujian buat kamu, Wati. Mas, aku besok mau pergi sebentar ya. Terus, boleh nggak kalau aku minta uang hasil malam ini? Kamu mau ke mana? Aku udah urusan sebentar aja. Cuma sehari kok. Boleh ya? Ki, saya mau pasang susuk yang paling ampuh. Soalnya, saya kok ngerasa di Jakarta tuh belum istimewa banget. Ada. Susuk yang membuat keinginanmu menjadi nyata. Tapi ingat, pantangannya juga berat. Pantangannya apa, Ki? Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susuk itu tertanam di wajah kamu. Kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Ngerti? Saya siap, Ki. Saya siap untuk tidak melanggar aturannya. Yang saya butuhkan saat ini adalah materi. Yang penting, saya harus bisa menundukkan semua laki-laki di Jakarta, Ki. Ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon Meminta dan menyembah Ya Allah Dan tunjukkanlah Jalan yang benar kepada istri Amba Ya Allah Agar dia dapat kembali Kepada keluarga ini Ya Allah Karena kami Masih sangat membutuhkannya Ya Allah Rukmanlah Atina fi dunia asana Wafil a'akhirati asana Wakin azaban Wafil a'akhirati asana Terima kasih. Terima kasih. Siapa, Mas? Aku kenalin, yuk. Tapi aku belum ngapain. Udah, nggak apa-apa gitu. Ayo, ayo. Ada pengusaha yang kepincet sama aku. Aku nggak akan menyanyikan kesempatan ini. Saya terus terang merasa tersanjung dan bahagia sekali. Kamu mau datang menemui saya. Saya juga senang bisa kenal orang seperti Mas. Nama kamu Saraswati, kan? Iya. Oh ya, kenal kan? Saya Dhani. Saya betul-betul kagum melihat kamu menari tadi. Gerakan kamu begitu lembutnya dan terus terang sangat bagus sekali. Apalagi penarinya juga begitu cantik sekali. Masti paling bisa aja. Kamu sudah punya suami? Belum. Berarti masih single dong? Iya. Sudah punya pacar? Juga belum. Oh. Alangkah beruntung sekali seorang laki-laki bisa mendapatkan kamu. Seandainya laki-laki yang beruntung itu adalah saya. Ayah, ayah silahkan diminum. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan, Saraswati. Bagus banget, Mas. Jadi ini rumah bos saya? Iya. Orang secantik kamu pantas mendapatkan rumah ini. Gimana kamu suka? Senang banget dong. Makasih ya, Mas. Oke, saya. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Tidak. Oh. Oh. Aila. Aila. Oh. Bapak, Bapak, Bapak. Terima kasih. 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 Ibu. Terima kasih. 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 Sudahlah, kamu gak usah marah-marah seperti itu. Gak bagus buat kesihatan kamu. Dan kalau kamu marah seperti itu, cantik kamu jadi hilang. Udah ya? Ayo, kita istirahat di kamar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Tolonglah hambamu ini. Harus pergi kemana lagi. Nek. Ayo kita jalan lagi. Jatuh, Nek. Bu. Bu. Ya, ada apa? Dompetnya jatuh. Terima kasih ya. Ibu. Ibu, kenapa? Saya diusir, Bu. Ibu mau kemana? Saya juga gak tahu mau kemana. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi selain cucu saya. Ibu bisa tinggal di rumah saya kalau memang ibu tidak punya tujuan lain lagi. Alhamdulillah. Tapi, Bu. Boleh saya ikut bekerja di sini? Iya, boleh saja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo, mari masuk. Sudahlah sayang. Nanti gampang. Kalung sama gelang kamu yang hilang itu, nanti akan saya ganti. Kalau perlu yang lebih mahal dan lebih bagus. Benar, Mas. Iya, benar dong. Masa kamu gak percaya sama saya? Saya itu tidak bisa kalau melihat kamu itu bersedih, sayang. Aku tuh sebenarnya sedih bukan cuma gara-gara itu, Mas. Aku... Aku pengen punya mobil sendiri. Kan biar kamu juga gak usah repot jemput aku. Lagian juga kan aku males kalau setiap pergi mesti naik taksi. Hahaha... Soal itu, Toh. Itu sih gampang. Saya masih ada dua mobil di rumah. Nanti yang satu kamu pakai, oke? Tapi mobilku pokoknya harus lebih bagus dari mobil istri kamu, Mas. Iyalah. Pokoknya apapun yang kamu minta. Dan itu membuat kamu senang, akan saya penuhi. Kalau perlu, dunia sekalipun akan saya persembahkan buat kamu. Sekarang... Senyum dong yang manis. Nah... Gitu dong. Soalnya kalau kamu senyum, dunia juga jadi ceria. Hahaha... Oke? Lati! Kamu? Syukurlah. Kamu masih kenal saya. Saya lama sekali menunggu telpon dari kamu. Kenapa kamu gak pernah telpon-telpon saya? Saya selalu kangen sama kamu, Wati. Makanya... Saya selalu datang setiap petunjukan kamu. Tapi ngasih gak kenal kamu. Saya Arif, Wati. Saya kan pernah kasih kartu nama sama kamu. Kamu cantik sekali, Wati. Membuat saya bisa lupa diri. Saya masih pergi dulu. Wati, tunggu. Tolong. Saya... Mas! Ini ruang artis, Mas! Anda siapa ya? Saya Arif. Saya salah satu donatur pada acara ini. Oh... Maaf, Mas. Tapi, Saraswatinya udah mau naik ke atas pentas. Jadi, tunggu di luar aja ya. Oke. Wati, saya tunggu ya di luar ya. Ya? Ya. Ya! 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 Ya. 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 Mati, Mati. Ih, kamu ngapain sih ngikutin saya? Saya hanya tidak ingin kehilangan jejak kamu lagi. Kalau perlu, malam ini kita bisa menikah. Menikah? Iya, Mati. Saya akan lakukan apapun untuk kamu. Demi saya mendapatkan cinta kamu, Mati. Lepaskan! Eh, sekarang Saraswati sudah menjadi milikku. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Sebaiknya sekarang kamu angkat kaki dari sini dan lepaskan dia. Siapa kamu? Seperti kamu sudah tahu, kan? Saya ini adalah calon suami Saraswati. Itu kan kata kamu. Saya mau dengar sendiri dari mulutnya Saraswati. Apakah kamu benar-benar calon suami dia? Kalau bukan, tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Saraswati mau menikah dengan siapapun. Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susu itu tertanam ke wajah kamu. Tapi kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Lebih baik kita dengar saja. Saraswati memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Baik. Udah-udah. Nggak usah berantem, deh. Saya tuh nggak ada kepikiran dan dia tutup menikah. Aku nggak ngerti kenapa laki-laki itu semua pengen nikah sama aku. Karena kamu wanita mahal, Saraswati. Kecantikan kamu. Tarian kamu. Itu yang membuat mereka jadi seperti itu. Masih nggak ngerti juga, tuh. Mereka berusaha merebut kamu dari diriku. Kamu ngomongin siapa sih, Yang? Si Arief yang donatur acara itu? Iya. Tapi kan aku nggak bermaksud untuk nikah sama siapapun juga. Meskipun sama Dhani. Walaupun suatu saat nanti Dhani ngancam untuk ngambil semua harta yang udah dikasih ke aku, aku tetap nggak akan nikah sama dia. Terus kamu mau nikah sama siapa? Apa selamanya kamu mau hidup sendiri? Semua laki-laki yang bertekuk lutut karena mereka mencintai kecantikanku dan goyangan pinggulku. Nggak ada satupun diantara mereka yang benar-benar tulus mencintai aku. Aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti, sayang. Soal kamu janji kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa semua laki-laki jahe pengen nikah sama aku? Jadi bingung. Kalau aku nikah sama salah satu diantara mereka nanti kekuatan susuku hilang. Tapi kalau aku nggak mau nikah juga nanti takutnya mereka nggak mau lagi sama aku. Gimana ya? Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti, sayang. Tony. Kenapa aku jadi mikirin Tony? Wati pasti akan membeli aku. Karena dia menyangka aku adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya. Padahal aku hanya memanfaatkannya. Hanya untuk harta. Aku sudah memutuskan kalau aku akan nikah sama kamu. Karena kamu sudah baik banget sama aku. Kamu yang sudah ngejadian aku seperti sekarang ini. Dan yang paling penting, kamu sudah membuat aku bahagia. Aku senang sekali mendengarnya, say. Tunggu! Ternyata kamu memilih manajer kamu yang kiri ini, ha? Mas Dhani. Saya juga wanita biasa. Saya ingin kebahagiaan. Saya tahu Mas Dhani nggak ada bedanya dengan laki-laki lain yang mencintai tubuh saya dan muka saya. Mas Dhani nggak mungkin mencintai saya lagi kalau muka saya udah nggak cantik. Dan tubuh saya udah nggak bagus. Ya kan? Wati. Kamu betul-betul mengecewakan saya. Saya mencintai kamu dengan tulus, Wati. Apa balasan kamu? Ini yang kamu lakukan buat saya. Maafin saya, Mas. Saya nikahkan Tony Bin Jainal dengan Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa buka aku? Aku kaku kenapa jadi begini. Alhamdulillah. Ya. 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 wajah kamu wajah kamu kenapa Wati aku sudah melanggar pantangannya mas aku melanggar pantangannya dengan pernikahan kita tapi aku yakin kamu gak akan garing aku kan mas kamu gak akan garing aku kan karena kamu cinta sama aku ya kan mas kamu melipu aku selama ini maafin aku banget aku gak akan menghargikan seperti ini keluar kamu dari rumah ini aku gak mau keluar kamu aku gak mau pergi selamat menikmati 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 selamat menikmati